Intro Adanya tren kasus penularan COVID-19 yang semakin meningkat di galombang ketiga, Wali Kota Makassar mengaku akan segera mengambil tindakan tegas. Jika jumlah kasus mencapai 200 per hari, maka pemerintah Kota Makassar akan menutup pusat olahraga Car Free Day atau CFD dan pusat kulinar Lego-Lego. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengaku angka kasus COVID-19 di Makassar semakin meningkat, sehingga pihaknya akan melihat kurva peningkatan kasus di galombang ketiga jika angka kasus mencapai 200 per hari, maka segera dilakukan langkah tegas sebelum terjadinya PPKM darurat dan perekonomian lumpuh. Wali Kota Makassar juga menambahkan tim detektor Makassar Recover sudah siap diturunkan ke masyarakat untuk mendeteksi kesehatan masyarakat, kemudian Satgas Reika akan lebih tegas melakukan pengawasan prokes, serta tim COVID-19 akan lebih masif melakukan tracing kontak dengan pasien. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.